Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari udara wilayah pendudukan Palestina menuju Saida Dan beberapa rudal ditembakkan dari udara Libanon menuju wilayah Tengah Sebelumnya Israel melakukan serangan udara ke Syria dengan sasaran kelompok jihad Islam Yang bersukutu dengan kelompok Hamas yang ada di kawasan itu Akhirnya nongol juga serangan dari sono Sementara itu, Rusia pada Rabu menuding Turki gagal memenuhi kewajiban terhadap perjanjian Pembentukan zona demilitarisasi di Provinsi Idlib, Syria dan malah membantu para petempur Kantor berita Ria yang mengutip jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Menyebutkan bahwa kubu pertahanan pelaku teror telah bergabung dengan pos terdepan Turki di Idlib Mengakibatkan serangan harian terhadap bangkalan udara Rusia Mbemim di Syria Turki mengumpulkan sejumlah pasukan di Idlib sama dengan divisi mekanis yang melangkar hukum internasional Kata jurubicara Rusia Jurubicara militer Turki tak langsung dapat dihubungi untuk berkomentar Tuduhan Rusia muncul menjelang pertemuan Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Vladimir Putin di Moskow Mereka diharapkan berupaya mengurangi ketegangan yang nyaris mengantarkan Turki dan Rusia ke dalam konfrontasi langsung militer Semoga pertemuan kedua Presiden itu membawakan dampak yang efektif ya guys Sehingga perdamaian di Syria bisa cepat terlaksana seperti yang warga sipil Syria idam idangkan Oke saya Opin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh